Video viral lainnya datang dari Surabaya, Jawa Timur. Ada dua bus TNI Angkatan Laut terekam kamera menerobos perlintasan kereta api PJL 78 di Jalan Kolonel Sukiyono, Malang. Kedua bus itu melintas tepat saat sebuah lokomotif hendak melintas. Ditemui Jumat siang, Kadis Penelantama 5 Surabaya Light Call Laut Agus Setiawan memenarkan dua bus tersebut merupakan milik Lantama 5 Surabaya. Dua bus tersebut mengangkut sekitar 40 calon siswa dari Bandara Juanda menuju ke Lembaga Penyediaan Tenaga TNI AL atau Lapetal Malang, Jawa Timur. Sopir bus disebut tidak mengetahui kalau ada lokomotif hendak lewat karena kondisi gelap dan ketiadaan palang pintu kereta. Meski demikian, kedua prajurit yang menjadi sopir bus tetap diperiksa oleh Denpom AL. Setelah kereta Pertamina lewat karena tidak ada palang pintunya, sepeda motor itu maju. Kemudian bus ikut maju. Ternyata setelah kereta Pertamina itu ternyata masih ada kereta yang akan lewat lokomotifnya. Karena sudah terlanjur, jadi bus ini langsung melintas di reta. Terima kasih telah menonton!